Program pembuatan SIM gratis bagi warga masyarakat yang lahir bertepatan di tanggal 1 Juli ini digelar satuan lalu lintas Polres di seluruh tanah air secara serentak. Seperti pantauan tim liputan di ruang pelayanan satpas-sat lantas Polres Lubuk Linggau, tampak warga masyarakat Lubuk Linggau ramai-ramai melakukan pengurusan perpanjangan maupun pembuatan SIM gratis. Program SIM gratis ini cukup dimanfaatkan warga, mengingat hanya berlangsung selama satu hari. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Mustafa mengatakan program pembuatan SIM gratis ini dilakukan secara serentak di seluruh Polres. Untuk di Lubuk Linggau sendiri, pihaknya mencatat sebanyak 40 warga yang sudah mendaftar mengikuti program perpanjangan dan pembuatan SIM baru gratis. Silahkan berkomunikasi dengan teman-teman lalu lintas. Yang dimaksud SIM gratis kan, bila mana dia lulus ujian juga. Jadi katakanlah yang mendaftar sekian 40 orang, tidak semuanya juga pasti lulus apa, diterima semuanya. Kan tidak mungkin juga kita memberikan SIM kepada orang yang tidak lulus, kita berikan SIM cuma-cuma juga tidak juga. Dia harus lulus, ya semua dari uji SIM, kesehatan, semuanya harus lulus dulu baru yang bersangkutan bisa mendapatkan SIM gratis. Sementara itu, Mustafa menambahkan meskipun program SIM gratis bagi warga yang lahir 1 Juli, saat lantas Polres Lubuk Linggau juga tetap berlakukan peserta yang ikut harus lulus tes kesehatan dan lulus ujian teori dan praktek. Sedangkan, untuk peserta yang melakukan perpanjangan harus membawa SIM lama yang asli.